Materi intinya. Materi inti yang ingin saya bahas di sini adalah ternyata ketika kita bicara being a leader di dalam manajemen, itu ada tingkatannya Bapak-Ibu. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, itu sebenarnya ada tingkatannya. Jadi kalau bahasa Jawa itu ujuk-ujuk atau kalau bahasa Indonesia kita tidak tiba-tiba kita langsung direspek sama tim kita, diikuti oleh tim kita, itu tidak terjadi. Jadi semua itu ada tingkatannya, ada stepping-nya. Ketika kita ikuti stepping ini, yang terjadi adalah pada akhirnya, pada tingkatan tertinggi, itu kita akan menjadi pemimpin yang diikuti oleh tim kita. Tapi untuk bisa diikuti, itu kita ada turunannya dulu. Ada tangganya yang nomor tiga, nomor dua, dan nomor satu. Jadi pengalaman saya mengajarkan saya, ternyata ada empat tingkatan. Ini pengalaman saya pribadi. Ternyata ada empat tingkatan ketika kita bicara tentang menjadi seorang pemimpin di dalam organisasi manajerial. Apapun posisinya, mau Anda posisi supervisor, manager, general manager, vice president, ataupun C-level, atau board of director, kalau ada sebagian yang bilang, itu ternyata tingkatannya itu ada empat. Lewat satu tingkatan, maka akan ada missing, link yang terjadi, sehingga pada akhirnya kita tidak akan mendapat 100% full respect dari tim kita. Kita akan masuk ke bahasan berikutnya. Ini adalah tingkatannya. Saya akan share screen lagi. Oke. Saya akan share screen lagi. Ini adalah tingkatannya, Pak Ibu. Jadi untuk being a leader, ada empat tingkatannya. Saya buat sederhana saja. Saya buat 4D. Jadi enak saja. Jadi ada empat tingkatan yang harus kita jalanin ketika kita ingin jadi seorang pemimpin. Yang pertama itu adalah kita harus dikenal. Dan tentu setiap level ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah kita harus dikenal. Kemudian yang naik tingkatan yang kedua itu adalah kita harus diterima dulu. Jadi setelah kita dikenal, kita harus diterima. Nah setelah kita diterima, baru kita dapat dipercaya. Nah setelah kita dipercaya, baru kita bisa diikuti dalam kepemimpinan. Itu steppingnya. Jadi steppingnya adalah dikenal dulu, kemudian diterima dulu, baru kita dapat dipercaya, baru yang terakhir kita bisa diikuti sebagai seorang pemimpin. Oke?